Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara syuting menggunakan handphone seperti sekarang ini saya rekam pakai handphone dan ini tanpa penataan cahaya atau cuman pakai cahaya ruangan ini muka saya gelap dan ini setelah saya tata lightingnya atau pencahayaannya dan ini dia setelah saya tata lightingnya pada dasarnya kita mau syuting pakai kamera apa aja tapi dengan lighting yang baik lighting yang proper itu hasilnya pasti akan oke hasilnya akan lebih menarik lebih maksimal karena fungsi dari kamera itu kan menangkap cahaya tapi pertanyaannya adalah cahaya yang seperti apa yang kita tangkap karena kan kita juga nggak bisa serta-merta ngambil nangkep cahaya kamera nggak bisa serta-merta nangkep cahaya gitu aja cahaya harus kita tata biar hasil dalam kameranya dalam penangkapan cahayanya itu bagus mau syuting apa aja tentunya kita harus memperhatikan cahayanya misal syuting seperti ini di depan kamera talking head atau syuting film atau syuting apapun itu ya kita harus memperhatikan cahayanya bahkan ketika kita syuting tanpa menggunakan lighting tambahan misal kita pakai cahaya matahari cahaya alami ya kita tetap juga harus memperhatikan arah dari cahaya kekerasan cahayanya posisi subjeknya jadi intinya adalah yang terpenting menata cahayanya langkah pertama untuk syuting kayak saya ini talking head gini ya saya biasanya nyari tempat terlebih dahulu nyari backgroundnya yang pas terlebih dahulu bisa tempat yang udah ada barang-barang kayak dibelakang saya ini ada PC atau juga kita bisa nyari background yang polos nanti bisa kita atur cahayanya jadi nanti tetap bisa berwarna di backgroundnya langkah kedua kita lihat di frame video kita ya di frame kamera kalau di handphone ya berarti di aplikasi kameranya kayak gini ya Cuman karena ini saya pakai kamera belakang jadi saya nggak bisa ngelihat hasilnya langsung tapi kita bisa ngelihat cek sebelumnya kita juga perlu menentukan posisi dari subjeknya atau sayanya di sini di tengah atau di samping atau dimana gitu biar posisinya enak dan sama backgroundnya itu udah oke baru setelah itu kita sudah menentukan posisi kita berdiri atau duduk tentunya kita menentukan posisi dari lightingnya penempatan dari lightingnya untuk penempatan lightingnya paling umum kita bisa menggunakan metode three-point lighting yaitu udah banyak yang bahas sebenarnya cuman nggak ada salahnya kita bahas di sini juga karena itu memang standarnya ya intinya penataan cahaya untuk subjek saya subjeknya di sini itu bertumpu dari tiga cahaya tiga poin cahaya jadi ada cahaya utama atau keylight kemudian ada cahaya samping saya untuk meredupkan bayangan atau v-light kemudian ada cahaya dari belakang atau backlight tiga poin cahaya ini untuk menyinari subjeknya Nah kalau untuk urusan background nanti itu tersendiri jadi three-point lighting ini untuk subjeknya terlebih dahulu dan untuk lokasinya ini ada di kamar saya kebetulan di pojokan ini ada PC yang bisa saya pakai untuk background karena di posisi lain nggak ada yang bagus cuman ini aja yang paling memungkinkan jadi ya saya pilih ini untuk keylight atau lampu utamanya saya pakai lampu dengan cahaya paling terang dan saya pakaikan softbox yang saya kasih grid biar karena cahayanya enggak nyebar posisinya sekitar 45 derajat dari arah depan subjek boleh di kiri atau di kanan kalau saya taruh di kiri ini enggak ada lighting sama sekali cuman ada PC yang nyala di belakang dan ini kalau cuman pakai keylight aja hasilnya kayak gini karena posisinya enggak di depan subjek persis jadi timbul bayangan di sekitaran pipi dan dagu bayangan ini yang akan kita tipiskan pakai v-light untuk v-lightnya saya pakai lampu portable dari pixel yaitu libar RGB video light bener banget ini merupakan lampu RGB dan saya juga pakai lampu ini buat praktikal light di backgroundnya nggak cuma RGB aja lampu ini juga punya beberapa mode dan efek termasuk mode CCTV yang bisa kita atur Kelvinnya dan juga bisa kita redupkan dan kita terangkan cahayanya cocok juga kalau dipakai buat v-light kita juga bisa memakai diffuser yang sudah disediain di paket penjualannya tapi disini saya nggak pakai diffusernya cuma saya kontrol cahayanya biar enggak terlalu terang sengaja biar efek shadownya masih sedikit kelihatan posisi dari v-light ini berseberangan dengan keylight atau sekitar 45 derajat di arah kanan subjek posisinya juga bisa kita deketin ke subjeknya cuma jangan sampai masuk frame ya ada bayangan di sini jadi saya harus pakai v-light nah ini setelah saya tambahin v-light kayak gini hasilnya nah untuk backlightnya saya nggak pakai lampu khusus cuma pakai bohlam yang ada di meja PC saya lampu ini saya fungsikan juga untuk practical light dan juga sebagai backlight ini pakai tambahan backlight dari lampu di belakang untuk practical lightnya saya pakai lampu libar juga sebanyak dua buah jadi total ada tiga buah lampu libar yang saya pakai satunya saya taruh di belakang monitor PC dan saya kasih warna pink kemudian satunya saya taruh di belakang PC saya biar cahayanya kelihatan saya ganjel pakai dus untuk warnanya yang di bagian belakang PC ini saya kasih warna biru monitor dan lampu dari PC saya juga saya pakai sebagai tambahan practical light dan ini setelah saya tambahkan practical light kayak gini hasilnya untuk setting kamera HPnya saya setting secara manual biar hasilnya maksimal kita bisa memakai aplikasi kamera bawaan atau juga pakai aplikasi kamera tambahan seperti Open Camera di sini saya pakai aplikasi kamera secara bawaan di mode Pro kebetulan HP saya sudah bisa diatur secara manual langkah pertama saya atur shutter speednya di 1 per 50 biar saya enggak terlalu memakai ISO yang tinggi langkah selanjutnya saya atur isonya kita kira-kira aja hasilnya enggak terlalu terang dan enggak terlalu gelap ISO yang terlalu tinggi bisa membuat video noise untuk itu saya usahakan pakai ISO serendah mungkin jika HP kalian belum bisa diatur secara manual juga tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal caranya kita kunci exposure dan fokusnya dengan cara tekan dan tahan pada bagian yang mau dikunci fokusnya otomatis akan terkunci fokus dan exposure nya lampu liber pocket video light ini portable banget ukurannya kecil dan gampang banget dibawa kemana-mana memiliki kapasitas baterai 3000 mAh dan bisa dipakai hingga satu setengah jam di intensitas cahaya 100% kalau enggak 100% ya jadi bisa lebih dari satu setengah jam menariknya liber ini juga bisa kita kontrol memakai aplikasi yang bisa kita install di HP dengan aplikasi ini kita akan lebih mudah untuk mengatur cahaya dan warna dari lampunya Oke cukup sekian untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada suara-suara gangguan suara ayam ya berkokok karena memang ini sudah subuh dan ini lokasinya di kampung ya jadi kalau pagi ya biasa ada suara-suara ayam gitu ya cuman lumayan lah buat back sound oke sampai jumpa di video selanjutnya